Intro Yo what's up Boots Hero Mania dimanapun anda berada Ketemu lagi sama gua Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero Gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja Dan ini merupakan video pertama dari Boots Hero di tahun 2022 Semoga harapan-harapan gua dan harapan-harapan kalian juga Bisa tercapai di tahun 2022 ini Semoga yang jomblo bisa punya pacar Yang punya utang bisa lunas utangnya Dan lain-lain lah Banyak harapan lah pasti kalian Dan seperti biasa di video ini gua ingin nge-review sepatu sepak bola lagi gitu Karena awal tahun itu sebagai football boots reviewer Gua harus nge-review tentang sepatu sepak bola Dan sepatu sepak bola yang gua review kali ini adalah Sepatu dari Orthos Egg yakni Orthos Egg Tempest FG Ini dia sepatunya teman-teman Meskipun ini bukan merupakan sepatu terbaru di tahun 2022 Tapi sepatu ini tuh banyak banget di request oleh teman-teman semuanya Di tahun 2021 Tapi Captain baru sempet nge-reviewnya di awal tahun 2022 ini Dan Orthos Egg Tempest ini juga gua dapetin tidak dalam kondisi yang baru teman-teman Tapi dalam kondisi second Artinya sepatu ini tuh sudah pernah ada yang memiliki sebelumnya Sebelum gua miliki Tapi gak apa-apa Meskipun sepatu ini tuh second Tapi sepatu ini tuh masih worth it banget buat dipakai Dan masih layak banget buat gua review untuk kalian semuanya Meskipun sebenernya ya gua tau lah Udah banyak orang-orang yang nge-review sepatu Orthos Egg Tempest ini Tapi gua yakin diantara kalian semuanya masih banyak yang nungguin review dari Captain Iya kan? Udah lah gak usah bohong Jadi buat kalian semua yang penasaran tentang sepatu ini Silahkan simak video ini sampai habis Tapi seperti biasa gua ingetin buat kalian semua yang bergabung ke channel Bootsiro Silahkan klik tombol subscribe sekarang juga Karena channel Bootsiro adalah channel yang menyenangkan untuk membahas tentang sepatu sepak bola Ataupun sepatu putsal Di channel Bootsiro juga sering membagikan tips dan trik tentang 2 persepatuan Seperti football hacks dan lain-lain Jadi buat kalian semua yang bergabung ke channel Bootsiro Gak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga Ya langsung aja di subscribe ya temen-temen Oke langsung aja gua ngajak kalian semuanya untuk nge-review lebih detail Nge-review lebih dekat tentang sepatu Orthos Egg Tempest FG ini Oke guys ini udah dilihat lebih dekat ya sepatunya ya Udah bisa kelihatan bahwa sepatu ini bukan merupakan sepatu yang baru Sepatu ini gua dapatkan dengan kondisi yang second Bisa terlihat dari bagian sole plate-nya Yang sudah menguning Harusnya sole plate dari sepatu ini tuh warnanya putih temen-temen Putih bersih gitu Tapi karena namanya kita dapat sepatu dengan kondisi second Jadi sepatu ini sole plate-nya sudah menguning Kemudian untuk bagian upper-nya sendiri ada sisa-sisa pertempuran Oleh penggunanya yang terdahulu Ini masih ada bekas-bekas kinjek pull ya temen-temen Tapi masih bagus kok untuk lem-lemannya Ini masih kuat banget Dan sepatu ini juga gak ada yang robek Dan sepatunya ya masih bagus lah Namanya juga sepatu second Sepatu dipakai ya pasti ada lecetnya Dan sekarang kita akan review mulai dari bagian upper-nya Upper dari sepatu ini menggunakan bahan full sintetis temen-temen Dan bisa terlihat di upper-nya itu ada teksturnya temen-temen Tadinya gue kira ini cuma grafis aja Cuma desain aja Ternyata desain ini atau corak ini itu memiliki tekstur temen-temen Ini bisa kelihatan ya temen-temen Disini nih Ini ada teksturnya temen-temen Dan tekstur dari upper sepatu ini itu mempermudah kita untuk mengontrol bola ketika lapangan masih dalam kondisi yang basah Jadi tekstur ini sangat membantu ya temen-temen Dan untuk talinya sendiri sama seperti tali orthosek pada umumnya Bentuknya tipis ya temen-temen Bahannya nylon ya kayak gitulah Dan kemudian di bagian tumitnya ini temen-temen Kalian bisa lihat ada pola seperti bintang segi 6 ya Yang sudutnya ada 6 ya Ada banyak ini di bagian belakangnya sini Dan di bagian belakangnya sini keras ya temen-temen Di bagian tumit ya selalu keras lah Kemudian untuk bagian lidahnya itu terpisah dari bagian upper-nya Karena sepatu murah ya Sepatu ini itu cuma dibanderol dengan harga Rp 299.000 Jadi tergolong sepatu yang murah Untuk ketebalan upper sendiri ini cukup tebal ya temen-temen Jadi ketika sepatu ini digunakan untuk bermain Ball feeling itu gak terlalu berasa Tapi meskipun sepatu ini uppernya tebal temen-temen Sepatu ini tuh cepet banget untuk break in Ya meskipun sepatu ini tuh udah pernah break in dengan kaki pemilik sebelumnya Tapi sepatu ini udah cepet banget untuk break in dengan kaki gue Jadi kira-kira untuk bagian upper itu aja sih yang bisa gue bahas Dan kemudian untuk bagian insole-nya Kayaknya gak perlu dibahas deh Karena insole dari sepatu orthosec dengan harga di bawah Rp 300.000 Harga bandrolnya itu insole-nya sama aja Ini gak bisa dilepas ya temen-temen Di lem gitu Dan untuk ketebalan busanya sendiri ini masih oke lah Masih bagus Untuk lockdownnya sendiri ini agak kurang sebenernya temen-temen Jadi ketika gue pake sepatu ini tuh agak kerasa sedikit ngangkat gitu Dan udahlah itu aja yang bisa gue bahas untuk bagian insole-nya Dan kita lanjut ke bagian solpet dari sepatu ini Dan untuk solpet dari sepatu ini sendiri Itu keliatan ya temen-temen Poolnya gede-gede Jadi sepatu ini sangat cocok digunakan di lapangan yang keras Tapi kelemahan dari sepatu-sepat bola yang poolnya gede-gede kayak gini Itu adalah tidak cocok digunakan ketika lapangan sedang dalam kondisi yang rumputnya tebal Ya gue gak tau ya apa gue aja yang ngerasa seperti itu Atau kalian yang lain juga merasakan hal yang sama Tapi yang jelas dengan pool seperti ini Gue ngerasa ketika lapangan tempat gue biasanya main itu rumputnya tebal Itu licin banget temen-temen pake sepatu ini Dan untuk kelentukannya sendiri ini udah oke ya temen-temen Udah kuat banget Mantep lah untuk bentuk solpet seperti ini Dan untuk sepatu orthosek yang bentuk poolnya seperti ini temen-temen Itu memang sepatu yang cocok digunakan di lapangan yang keras Selain itu juga Karena poolnya ini bentuknya gede-gede Sepatu ini tuh sangat kokoh ketika digunakan untuk berdiri atau berlari gitu temen-temen Ya itu aja sih yang bisa gue review tentang sepatu orthosek tempest ini Dan untuk feelnya Sepatu ini tuh memang sama seperti sepatu orthosek horizon Hanya saja perbedaannya itu ada di tekstur uppernya ini Dan juga sepatu ini tuh cenderung lebih white temen-temen Jadi sepatu ini gue rekomendasikan buat kalian semuanya yang mungkin memiliki kaki white Karena sepatu ini selain memang bentuknya cenderung gemuk temen-temen Sepatu ini juga sangat mudah untuk break in Jadi gimana sepatu orthosek tempest ini bisa kalian masukin ke list belanja kalian atau belum? Oke temen-temen itu tadi review kapten tentang sepatu orthosek tempest FG ini Buat kalian semuanya yang suka dengan video seperti ini silahkan klik like Komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun Share ke temen-temen kalian supaya lebih bermanfaat Jangan lupa subscribe channel Boots Hero dan nyalakan notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero Terakhir pesan dari Kapten Main Sepak Bola Engkau Sebarbar Dan tetap cintai sepak bola Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya